Hello guys! Welcome back to my channel! Yo! Kali ini kembali lagi dengan gue si Botak gitu kan. Hehehe, jadi ngasih sama nama-nama. Oke, kita bakal ngebahas video dari klarifikasi cewek. Kok cewek sih? Mantan istri dari Bang Kacak Bizer gitu. Siapa yang kagak kenal katanya? Bizer. Dan videonya lagi rame banget, dan ini gue cepet-cepet aja ya. Jadi, kayaknya udah gue jelasin deh di video part 1. Jadi, yang belum nonton video part 1, silahkan nonton. Pasti videonya di bawah ini. Untuk klarifikasi Katak ya. Katak Bizer tentang mantan istrinya. Huh, jadi langsung aja yang mulai ya. Yang belum kan klik tombol subscribe. Silahkan di klik subscribe biar gue semangat lagi uploadnya ya guys ya. Oke, langsung aja setelah rekod. Huh, ini dia temen-temen. Jadi, ada FYP, gue kira ini Katak Bizer gitu. Ternyata selalu gue telusur-telusurin, serupa tapi tidak sama gitu. Ini dia, ini udah ditonton hampir 8,2 juta kali dong. Ya, bener kan? Nah, ini dia videonya guys. Terserah kasar orang mau bilang, ah halo lu gini terserah. Nanti ya, perjalanan saya pasti jelas berbeda dengan perjalanan kalian gitu. Oh my god, gue kira kalau dilihat sekilas ya mirip. Cuma, lebih lagi di mana momen stiker itu bergeser itu nggak sama sekali. Nih, kita tunggu. Terserah kasar orang mau bilang, ah halo lu gini terserah. Nanti ya, perjalanan. Nah, ini dia. Ini udah beda banget sih. Beda banget. Beda. Video terakhir sebelum perpisahan. Astaga, kau, kau Queenresta, Sylvia, semi-FYP kau. Tidak mengakui itu emang mantan suami lo gitu. Gue hampir terkecoh deh di sini. Tapi karena video ini sih, gue akhirnya bisa nge-reaction video dan... Ini, ternyata bukan ya guys. Gue nggak nemu ternyata video si... Siapa? Istri Katak tadi nge-share video. Eh kok istri Katak sih? Mantan istrinya Bang Katak tadi nge-share video gitu tentang Katak Bizer. Ternyata nggak. Karena akunnya udah di private ya guys. Yang video ke satu itu gue udah nunjukin. Kat tadi itu, akunnya itu... Apa ya tadi? Tapi udah di private sih. Ntar loh. Oke. Dan di komen-komennya juga. Kasian banget sih. Cuma demi Pancos suami sendiri nggak diakui. Kasian suami sendiri nggak dikasih. Van viral dengan cara mengakui jadi ngantin istri Katak. Oke. Namanya tadi apa sih? Lupa gue. Oh nggak cantik. Add 17. Nggak. Tidak. Cantik. Tidak. 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 Ayo guys. Keluar guys. Wuuuuh. Nah ini dia guys. Dan... Kalau kita geser ke bawah Tidak ada si FVP tentang kata Seharusnya kalau video itu memang Viral gitu Dia bakal naik sih Nah ini dia akun gak cantik Titik 17 yang dikatakan Katak tadi ya guys Katak bizar Ini dia mantan istrinya Dan ini dia TikToknya kata dia Ternyata ada di kunci Mungkin kena mental Tadi kan udah dibahas oleh bab 1 ya Sekarang kita keklarifikasi Dari ini dia Oke ini videonya udah gue siapin Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anjir ini bakal lama banget Tapi gak apa-apa Oke jadi yang pertama Klarifikasi mantan tetap Yang awalnya Berulah tuh siapa Ini berulah berkali-kali loh Tapi gue dulu masih diem Ini gak penting Dia usah di cepetin ya Aku udah menyimpannya sebaik mungkin Tapi dia berusaha membukar Jadi dibongkar Ini pernah pernah hamil Tapi gak jadi Gak jadi Karena pernah keguguran faktor stres Kita kan kalau ibunya Stres pasti Ngaruh ke anak kita kan Terus udah sampai Stresnya gak mau makan Boleh juga sih pilihan ketaknya nih Dia yang gak penting Ya udah lah mungkin Allah juga gak mengizinin Kayu gue untuk punya anak dulu Ini dia Apa sih bahasnya Apa sih Ambil duluan Terus Anjir ambil duluan Itu mungkin Allah Semua kan atas izin Allah ya Mungkin Allah gak mengizinin Kalau Ambil duluan Ini belum Jadi Pas hamilnya tuh Ini Pas pasaran Edan 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 Gak malu ya Dia bongkar naif Kayak gini ya Ini parah sih bongkarnya Oh my god Hamil Sebelum nikah Tapi gak Gak jadi anak Nanti gak sih Kita guguran Karena usia lo Terlalu muda sih Semenjak dia punya Motor face Pemilik Itu langsung Lupa diri Lupa dirinya tuh Kayak gue Ngerasa gue Gak dianggap gitu Kayak waktunya Dia tuh Cuman buat temen-temennya doang Kayak Gue lagi hamil aja Gue pengen Ditemenin Gitu ya Sama dia Oke Oh jadi Kayak banget Ditemenin Pemiliknya ini Pengen di Lus-lus Kayak cewe-cewe lainnya Kulah-girangnya Tapi apain Enggak Dia malah Kayak balap Ya gue sih Gue dinginan Aduh Aduh Kayaknya kok Gue jadi Percayakan dia ya Karena nangis Terus Gue kurang sabar Apa gitu Sama dia Selama ini Gitu Terus Yang waktu Ada cewek Jadi gue baru Minta seminggu Terus ada cewek Ngabarin gue Kalau Si Katak ini Minta cewek Buat dijadiin model Barang Barang Gitu kan Terus Oke Kataku Kataku Tengah Kenapa Oke Di video pertama Ini baru di Intinya di akhir Bahwa Si Hatak Ini Gak 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 Memperhatikan Mantan istrinya Gitu Oke Cukup disayangkan Cewek Di atas standar ini Tidak terpatut Tapi Gak tau ya Kalau play victim Terus Dia sepertau Nangis Yang buat Buat Tidak Tapi sepertau Dia nangis Beneran Itu kita Gak ada yang tau Ya guys Yang tau Hanya yang Yang tau Yang hanya Ada yang Dikokasi Kejadian Sama yang Di atas Mau lanjut Tapi Dihapus Sama tiktok Mau lu Kok Gue Ngakak Pas dia bilang Hamil duluan Sambil Masang Mukamu Gak Gak Gitu Gue Juga Jadi Travelling Oke Next Minta cewek Buat Dijadikan Model Barang Terus Ketaku Ketaku Kenapa Minta cari Cewek Terus Ceweknya Itu Harus Vulgar Gitu Fotonya Oh my God Terus Aku Bilang Kenapa Sih Gitu Kamu Kalau Emang Udah Gak Mange Sama Aku Bilang Lu Pernas Lu Pernah Bilang Kayak Gitu Ke Dia Enggak Kata Dia Gitu Dia Tuh Alasannya Selalu Si Pace Pace Itu Yang Ngecat Cewek Padahal Gue Tuh Jelas Tau Ketikan Dia Kan Gak Mungkin Kan IG Dia Ditegang Sama Anak Guanya Dan Kan Ditegang Sama Anak Buanya Gua Aja Nga Boleh Lihat IG Sama Sekali Dan Selalu Bersembunyi Gitu Nga Mau Terbuka Disangka Gue Yang Gini Gini Untuk Cowok Jadilah Cowok Yang Terbuka Kalau Sudah Menikah Ya Ambon Lama Lagi Yang Awalnya Ngebahas Siapa Dia Ngebahas Gimana Si Katak Ini Guys Coba Komen Deng Tau Komen Deng Tau Gue Tahunya Disini Si Katak Tadi Ada Yang Komen Satu Netizen Gitu Kan Yang Komen Dikomentar Katak Ini Minta Izin Sih Buat Sama Menang Nikah Lari Nikah Gitu Coba Yang Tau Selain Itu Tulis Di Bawa Kolom Menter Ya Gue Gak Tau Sama Sali Sisi Cerita Yang Ini Iya Gue Cuman Masih Tau Kalian Gitu Kalau Sebenernya Apa Yang Kalian Dengar Apa Yang Kalian Lihat Apa Kalian Tau Itu Gak Kayak Apa Yang Kalian Kira Gitu Wajah Cewek Nggak Ada Jerawat Satupun Ya Dilihat Lihat Ya Gak Baru Si Baru Mau Sebulan Kita Pisah Hah Nikahnya Baru Sebulan Makasih Rakyat Nikahnya Baru Sebulan Gak Mau Nyari Pembelaan Gue Disini Gak Mau Caper Bukannya Caper Gue Coba Menjelaskan Apa Yang Gue Rasain Gitu Kan Karena Selama Ini Kalian Cuman Nyalain Gue Misalkan Aku Kulain Pikin Iya Sih Tadi Mas Katak Wizer Yang Abis itu Gue cerita lagi nih Abis itu Oke Abis dia Abis itu cewek Namanya Anis Bilkis IG nya Yang Di DM Sama dia Anis Bilkis Kita Buka IG nya Disini Aja Lah Instagram Anis Bilkis Langsung Kita Buka Anis Anis Bilkis 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 Kayaknya sih Ini sih Aduh Ada dua Lagi Dia Anis Bilkis Astaga Aduh Anis Bilkis Yang mana Lagi Ini sih nangis di laktis kekeluarlah penasaran nih gua kayaknya sih ini sih sifat pribadi ya setel ini ya agak percaya sih ini jadi model setelah lagi lah Anies Bill biasanya yang dicari-cari netizen awal Anissa Nabila Taza ini coba masa diet sih tanggerang rahaya gua enggak nemu Anies Wilkish Mbak gua enggak nemu Tengah lu dimana nih segini-gini gua lagi di Jakarta Timur gua kalau masih ada catannya gua udah minta catan si kataknya sama itu cewek jadi dia catan sebelum hari H kita nikah ya hari pas besoknya hari H itu kita udah berantem nggak tahu enggak jelas semoga sih enggak ya minta cewek buat dijadinya ada udah ya cantik kita fokus ke masalah gunanya aja takutnya dikasih angin dikit hilang bak telan virus apa sih gua nggak bisa maham aku nih yang ya aku nih ya kalau udah cerai udah nggak usah usik si mantan biar udah siapa apa-apa salah siapa emang wih ini ada tapi bisa juga sih emang udah sih kalau dia mau naik panggung bisa jadi akhirnya masalahnya dia bongkar dan jadi naik gitu nama dia kalau masalah itu udah clear ya udah gitu bisa bisa satu sisi kakak bener satu sisi dengan dia nangis dia bener juga enggak berarti sedaga gila oke lagi ini namanya anak ya masalah apapun anak pasti bakal dibelain sama orang tuanya hmm hmm ini ini back soundnya kayak gini lagi ada sudah rangkap sih kata dia bukan ambil tabrakan anjir back soundnya wih eh eh kamas kata kan nih ambil ikhlas banget gua lahir batin wih deh aduh merokok lagi ceweknya itu nge-fap emang ngerokok lagi nge-fap lah bundanya kata baik-baik gimana gua mikirah dia diajir sama orang tuanya sama mamanya berani untuk yang punya tiktok ini eh yang live udah pake musik terus pencinta duda ini juga yang punya akun tiktok ini pake wikson juga gua kayak dengernya tabrakan anjir satu sisi ayo you know satu sisi panang deneng 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 satu sisi ngomong sial banget dah sabar 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 emosi bener gua denger musiknya nih nyokapnya aja nih sumpah kenapa nyokapnya belanten dia waktu tuh pas ada gua pas balik dari puncak sama gua tuh syukatak jadi pas baru pulang dari puncak nyokapnya ada di kamar dan kayak gini lah dengerin ayat 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 luan gitu terus mamanya kayak lagi ngeoceh kan terus katak tuh ga suka kalo dia pulang capek terus ngeocehin kayak gitu mamanya tuh ganteng sama mamanya pakai bahasa gua dulu tapi kalau dari hasil video si katak bizar gitu kan fvv nya enggak kayak gitu sih ya mungkin bisa jadi sih kalau emosi ya karena 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 dia dari STM gitu gue nggak minta dilahirin ya malu kata begitu Oh my god dia bongkar aik sih yang dulu-dulu yang dulu-dulu gimana sih orang baru kemarin masalah dia main cewe mah gua udah biasa masalah dia main cewe mah gua udah biasa dengernya kanul dattel nggak fokus bahas-bahas lagi Allah stafruh lagi tapi gue tuh nggak mau banget speak up sampai sana-sana gitu tetang dia tapi gimana pada mancing dia juga kan nyetain gue nyetain gue di live-nya dia oke live tadi yang udah nonton pertama silahkan nonton beti namang ya ini nih yang nggak pernah nemuin cewe tulus enggak apa sih ben mata ya Allah apet dah ini aku pakai ini masker nanti juga mau maskera nih ini aku nggak pakai make up hahahaha malah bahas make up lagi orang lagi serius dengerin yang mau ya make up ini yang tadi cerita boleh jangan umbar aik juga nah ini cerita ya boleh tapi kayak masalah pribadi dengan orang tua tadi jangan diumbar gitu ya bisa jadi sih kena karakter sih kata apa-apa nah emm terus oke masalah berantem sama mamanya ya jangan diumbar fix ngejatohin banget ya bun iya bener bun oke gua nggak mau dukung gua dukung cuma gua baca netizen netizen tuh maha bener gitu oke si bisu gimana ya dia tuh ngeliat gua diapain aja makakak di Bogor jadi gua abis mandi dicuru kan rame-rame oke terus gua lagi dandan di tenda dan fungsinya di tenda itu cuma gua bertiga nih si Dita anak gue nah terus si Dita ini tuh cowok dan sarung cowoknya tuh lagi sama si Dita di tenda gue bertiga nih nah terus ada lah tuh temen gua si yang tadi jemput gua si mikdam-mikdam itu dateng lah tuh si mikdam mau nginjem sarungnya cowoknya si Dita di sang eh pas pas si cowok ini yang dimaksud si katak itu yang ngejemput gue ngambil sarung tuh kepapasan sama si katak ngejemput gua ngejemput gua di tenda dia tiba-tiba langsung ngadorin pisau ke gua pisau kecil gitu tapi gua ngerti agak aja ngadorin ke gua pulang ga lu kata dia gitu kan gua tusuk lu ya kalo ga mau pulang kata dia gitu kan itu gua kaget bener-bener kaget what gua lagi dandan cuy tiba-tiba dia dateng sama temen-temennya banyak dan terus dia salah paham sama si cowok yang jemput gua ini disangkanya tuh si cowok yang jemput gua ini ada di tenda gua padahal tuh gak kayak gitu padahal dia lagi ngambil sarung di tenda gua sarung cowoknya si Dita temen gua jadi gitu ceritanya nah disono pas dia dateng gua lagi dandan ruwong kali ya guys pulang lalu gitu ngambil pisau nya kesini gua pulang lalu gua sampe mundur-mundur gua sampe kayak gini ya speechless langsung diem gitu stafur wall gua nyebut dalam hati ya stafur wall suami ade yang kayak gini dia kayak gak ngerasa bersalah tapi seakan-akan mimi gue pergi ke Bogor sama temen gua jadiin senjata sama dia udah gitu udah gitu udah tuh gua di gua di ini dirambet temen dia tangan gua udah pulang cepetan kata dia gitu aduh inilah yang disebut sebenernya satu sisi nikah muda sih karena nikah muda itu lu masih butuh main gitu dan apalagi main masih ada apalagi main gitu kan udah tau nikah satu sisi udah tau nikah terus main ada cowok gitu entah cowok itu pacar dia pacar si ini tapi kalo udah alasan ada cowoknya ya suami mana gak emosi gitu cuma kalau suami itu gak cemburuan ya gak akan emosi sih cuma kalo ini kayaknya kata pizzer kayaknya cemburan ya bisa jadi kasus ini salah paham akhirnya karena kesalahan pahaman ya kalo gak pulang gua tusuk lu ya gua ditoyor diginiin sempet gua diginiin kalo gua kayaknya kayaknya sampe jatoh apa enggak gitu guenya hai bang hai gua kayak bang-bang ya udah gitu gua mikir gua jadi keinget omongan dia ya pas masih pacaran aku mah gak suka main tangan sama cem ini saksi bisu gimana ya ada saksi dia dia saksi bisu oh my god siapakah yang salah disini mah kalo kalo gua ngeliat dari sisi netral ya mereka berdua tuh salah paham cuma kalo di sisi katak very victim di sisinya dia yang katak salah karena dia asal gak cari tau dulu dan mengizinkan kalo dia pergi gitu kalo bisa janganlah pergi-pergi ya guys gak salah paham kata si katak dia play victim tapi gak tau juga eh deh mana yang bener iya sih iya bingung sih tapi dari klarifikasi ceweknya juga gua sebagai ceweknya agak merasa di pihak dia pokoknya bingung ini gua net ini gua udah agak paham sih kalo dari posisi gua ya denger klarifikasi asal si b salah paham dia kesitu oke lagi ngobrol dia dibilang katunya iya si katak pernah ke rumahku pas masih sama kamu udah nikah sama kamu kayaknya kata dia gitu dan nikah apa belum kata dia gitu pokoknya masih keling-keling dia main ke rumahku keling temennya bongkir kok takut ya ngapain sih dia main ke rumah kamu tujuannya apa main ke rumah cewek oke dia aja ngebongkar aib dari si katak itu tengah hati tengah hati ini tengah hati ini iya September kemarin aduh merokok ini nih jadi gak agak kayak gak misalnya gitu udah gak mau udah gak jadi nikah sebenernya kita nikah tuh harusnya bulan April seharusnya tapi aku tahu aku baru tahu dia pernah ke kosan cewek jadi aku membatalkan pernikahan itu dan pakai tagun gak ya ini tuh keko itu mau beli sarang ceban nah terus aku kenapa dulu sempet gagal nikah sama dia ya itu karena aku baru tahu dia pernah ke kosan cewek nah cewek si cewek itu semalam main kesini kan dari Bogor gak tuh niat banget kesini ke Tansel cuma pengen menjelasin nah terus mamanya tuh kesini terus terus mohon-mohon itu untuk ngerima balik nata lagi setak lagi tapi ya udah lah aku mikirnya pasti bisa berubah kan eh kalau udah wataknya tukang main cahaya emang susah kok cahaya gak cahaya gua pernah ngomong gitu ke mamanya maaf ya kalau misalkan aku belum bisa jadi calon mantu yang baik buat nama tapi insya Allah kedepannya bakalan berusaha gitu kan di dekat di dekat taro eh malah lokasinya eh boleh gak sini nah aku ajak lah dia kesitu hahaha jadi gua agak percaya sih kali ini nah kalau apa gua percaya ya karena kalau dari video klarifik eh video-video STM ya kalian tau lah gimana seberapa berandalannya seberapa mainnya dengan temen-temennya di waktu STM gitu gua sih lebih percaya sama secewek ya kok bingung ya yang benar yang mana intinya di rambut dua ini kayak apa ya umurnya belum pas lah gitu buat nikah jadi wataknya masih ya mana santu pikiran bocil kesitu iya kayak jadi kan setiap ada yang komen bocil-bocil gitu kan komennya tuh no kid cuma pas liat profilnya anjing bocil bocil tiktok jadi semalam aku kan ke warkop ya warkop dia deket sama ku terus aku lagi ceritain si katakan sama cewek yang waktu itu berdua sama dia di kosan dia ceritain terus ada anak muda dua cowok terus aku giniin dong eh BTW lu kenal sama yang gue ceritain siapa maksudnya kak? kata dia kan gitu ini sih kata oh iya tau kata dia gitu tau di tiktok doang oh kirain gue lu temennya aku gituin kan terus temennya nyeletuk tuh temen yang nongkrong disitu pas aku tanya kayak gitu bagian dia ngapain sih segala viral gitu katanya viral lo di tiktok lagi kuali viral lo di kena pulang ke cianis ga nih guys videonya udah mau abis lagi kamera gue mau mati jadi nah lanjut ke part selanjutnya anjir kok jadi banyak ya sorry 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 ini diluar rencana gue ini udah hampir 30 menit loh gila oke see you again sampai ketemu di next video selanjutnya